Rekan-rekan, saya ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah memberikan ide Sekali ini saya akan sedikit membahas tentang ide dari Sukri Adi Sakti Dainama Dalam ide itu terlihat bahwa ini melakukan analisis sebuah pembelajaran di laboratorium virtual Yang jelas ikutan dari psikologis seperti yang saya contohkan ternyata diikuti Namun ini mungkin perlu ditajamkan dari beberapa aspek Baik, yang pertama aspeknya adalah kita ingin mengetahui sebenarnya laboratorium virtual itu yang bagaimana Yang jelas laboratorium virtual tidak semuanya bisa dilakukan secara virtual Nah ini yang belum dijelaskan dalam konstruk penulisannya Sehingga hampir semua tulisan ini mengarah pada retorika atau penjelasan semata Kelemahan dari setiap artikel adalah dalam sebuah pendahuluan kita hanya bermain di logika Sedangkan kenyataannya belum disinggung sama sekali Ide itu akan terbentur satu saat nanti dengan keinginan seseorang yang ingin mengembangkan sebuah laboratorium virtual Namun tidak jelas ini diarahkan kemana Secara konseptual, ya dalam konstruk ini sangat betul sekali konstruksinya Namun ini belum ditunjang dari konstruksi sebenarnya ini ditaruh dalam konteks apa Baik, saya mulai dari tata cara penulisan Oke, kalau hal ini dituliskan memang betul ini adalah subjek Menawarkan memang predikat dan ini adalah keterangan sebenarnya ya Ini adalah keterangan gitu ya Apa yang ingin ditawarkan Mungkin cara ya Efektif efisien ini adalah yang disini Ini adalah penjelasan dari cara Ini kalimat baru Nah inilah yang nanti akan kesulitan pada saat diterjemahkan Mungkin adalah menawarkan cara efektif ya Cara efektif Sudah cukup bagus Nah disini tidak ada subjeknya kalau dilihat Efektif efisien jelas bukan subjek Siapa subjeknya Dan itu menjadi pertanyaan Dan seperti itu kira-kira sebuah artikel perlu ada penjelasan lebih konkret Rekan-rekan Dalam hal ini harus jelas Dalam institusi pendidikan laboratorium virtual yang kayak apa Yang ini konteknya belum jelas Nah ini ada seswa dan sebagainya Apakah ini sekolah Ataukah ini yang lainnya Dan itu menjadi pertanyaan besarnya Rekan-rekan harus menjawab Pertanyaan ini tentunya Jika rekan-rekan menggambarkan ini lebih detail Tapi saya salut dengan tulisannya Enak dibaca Dan saya bisa menikmati tulisan ini Ini terlebih dari Kita belum berada di kontek yang mana Terima kasih Terima kasih Terima kasih